Ikona, sudah mulai? Ya, siap Satu Pakai aba-aba, Pak Ya, satu, dua, tiga Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam, Bapak Ibu Guru hebat Pada kesempatan ini, Insya Allah Saya sebagai host bernama Ibu Ima Suminar Perkenalkan terlebih dahulu Presenter kita malam ini yaitu Pak Rukmana Dan yang ketiga adalah sebagai moderator Pak Haji Bandiyo Bapak Ibu Guru hebat Pada kesempatan ini, Pak Rukmana sebagai presenter akan Memaparkan tentang PTK Abad 21 Pak Rukmana adalah salah seorang Ngawas SMP di Sdipora Kabupaten Karawang Beliau pernah menjabat jadi kepala sekolah Menjadi guru berprestasi Kepala sekolah berprestasi Selama dinas di Kabupaten Karawang Bapak Ibu Guru hebat Silahkan untuk menyefektikan waktu Saya serahkan pada moderator Kepada Pak Haji Bandiyo Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suaranya kecil sekali Mas Haji Suaranya diperbesarkan Suaranya diperbesarkan Bapak Ibu semua ya PTK Ini kan pada Satu Kan disambilkan oleh Kepala sekolah Tahun Untung Disikat paku Bisa Resen Bisa Sampilkan 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 Para Sender Kan Si Terima kasih Pak Bu Haji Mas sebagai host dan Pak Haji Wandio sebagai moderator Bapak Ibu yang saya hormati Para praktisi pendidikan yang hebat Pada malam ini Saya akan menyampaikan tentang pendidik dan tenaga kependidikan Abad 21 Baik sebelumnya akan saya share dulu Bapak Ibu PowerPoint yang akan saya sampaikan Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya mulai saya mohon cek Bapak moderator suara saya cukup jelas Bapak Ibu hebat Bapak Ibu para praktisi pendidikan yang hebat Malam ini saya berucapkan terima kasih Bapak Ibu berkesempatan bisa bersama-sama sharing Sekedar berbagi pengalaman Tentang guru kepala sekolah dan pengawas sekolah Di Abad 21 Dengan judul utama sebetulnya guru kepala sekolah dan pengawas sekolah Tiga komponen utama pelaksanaan pendidikan Sebuah analisa Tupoksi Di bawahnya judul yang saya tawarkan Pada pertemuan malam ini adalah pendidik dan tenaga pendidikan Abad 21 Saya lanjutkan Bapak Ibu Kenapa saya membuat judul pendidik dan tenaga pendidikan Abad 21 Karena ada beberapa pendapat saat ini yang sedang rame Bapak Ibu Yang pertama adalah pendapat dari Bapak Muhammad Nur Rijal Magister PSD Founder Gerakan Sekolah Menyenangkan Dalam salah satu media yang dikutip oleh Republika Beliau mengatakan pada saatnya Lama-lama guru pun bisa punah Karena posisinya tergantikan oleh guru virtual Bapak Ibu masih tidak percaya Dulu ada ojek, sekarang ada gojek Sekarang orang kalau disuruh milih kira-kira ojek apa gojek? Tanya Rijal Itu kalimat nukilan yang ditulis oleh Republika Yang mengatakan guru pun akan punah Walaupun ada penjelasan berikutnya dari beliau Tidak akan punah jika Kemudian pendapat yang kedua adalah Pendapat dari Bapak Sopian Kartomi Ini salah satu pendidik teman kita Beliau di Guru Siana menulis Belajar jarak jauh dan bakal musnahnya profesi guru Beliau juga melakukan warning kepada kita Akan punah guru jika Nah demikian Lebih kritis lagi Bukan hanya guru Karena saya berbicara tentang pendidik dan tenaga pendidikan Di sini profesi pengawas Disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim Saya ambil dari Republika juga Muhammad Ramli Rahim juga mengusulkan Agar jabatan pengawas sekolah dihapuskan Hingga jumlah guru yang dibutuhkan mencukupi Jabatan pengawas sekolah boleh diadakan kembali Jika jumlah kebutuhan guru terpenuhi Hilangnya tanggung jawab dan seterusnya Yang kurang lebih sama Akan menghilangkan profesi guru dan pengawas Kita lihat Bapak Ibu Ini ada kata kalimat kunci yang saya tulis Abadua satu adalah sebuah tantangan besar Bagi para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah Untuk menjadi petarung, penggerak Agar dapat tetap survive, merubah peradaban Ya Saya mau tuliskan regulasi tentang pendidikan dan tenaga pendidikan dulu Bapak Ibu Sebagai latar belakang Ya Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2015 Guru Ya maaf Ya Maaf tahun 2015 Saya tulis Guru adalah bab satu ketentuan umum pasal satu Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik Mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik Pada pendidikan anak usia dini Jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah Ada beberapa kata yang saya sengaja berikan warna merah Pendidik profesional, mendidik, membimbing, dan melatih Yang akan menjelaskan mengapa guru menurut kami tidak akan punah Ya Kepala sekolah menurut Permendikku nomor 6 tahun 2018 Yang terbaru Tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah Di bab satu ketentuan umum pasal satu Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, dan seterusnya Saya beri warna merah dua kata dengan kata sambung Memimpin dan mengelola Untuk lebih menegaskan tugas kepala sekolah Berikutnya pengawas sekolah Menurut Permendikku nomor 143 tahun 2014 Tentang pertunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsi pengawas sekolah dan angka kreditnya Yang dimaksud dengan pengawas sekolah adalah Pengawas sekolah yang berstatus pegawai negeri sipil Yang diberi tugas tanggung jawab dan berwenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang Untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial Pada Satuan Pendidikan Akademik dan manajerial Dua kalimat Dua kata yang sudah menjadi idiom Akademik dan manajerial Saya simpan bahwa itu tugas pengawas Nah guru abad 21 itu diharapkan saat ini memang sudah kita rasakan berteknologi Ya Ingat tepoksi guru tadi katakan mengajar menikmati Melatihan 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 dibantu dengan teknologi Maka guru abad 21 diharapkan memiliki kemampuan Pertama Tentunya adalah semuanya berhubungan dengan IT ya Bapak Ibu Karena berbicara abad 21 berbicara revolusi industri 4.0 Bapak Ibu Maka tentu salah satunya adalah teknologi yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu dan Ibu guru Di antaranya harus menguasai media telekonferens Seperti Cisco WBX seperti saat ini Zoom ya Walaupun saat ini salah satu ini media telekonferens yang disinyalir sedikit Dihawatirkan berbahaya Dihawatirkan agak beberapa informasi media yang mengatakan zoom bisa membuka informasi pribadi kita Kemudian Skype dan lain-lain Kemudian juga media x plus Atau player Para guru diharapkan bisa mempromosikan apa yang akan dipresentasikan atau yang diajarkan Di antaranya adalah kanpa, browser maker poster, ada spark post, powerpoint dan lain-lain Media KBM Kegiatan belajar mengajar juga diharapkan menggunakan IT, dibantu Ada Edmodo, ada Google Classroom, Google Form, Kuiper, School, Cakap, Genius, Ruang Guru, Poltar membelajar, dan lain-lain Banyak sekali Saya tidak bisa menyebutkan Kemudian media penilaian dan kuis Ada Kahut, Quizzes, Tigo, Play the Lab, dan lain-lain Media literasi, ada Keep in School, Genius, dan lain-lain Media perekam video Media layar ya Perekam layar, ada Batch Code Batch Code, Bandy Camp Screen Corder, Tiny Tech, dan lain-lain Termasuk juga Coral ya Juga yang mengeluarkan perekam Karena betul-betul yang saya gunakan sekarang adalah Coral Kemudian media analisis KBM Microsoft Excel, Spreadsheet, WS, dan lain-lain Media analisis penilaian Data Microsoft Excel, Spreadsheet, WPS, dan lain-lain Dan media lain yang harus dikreasikan dan akan dikreasikan terus oleh para guru Kepala Sekolah abad 21 juga Sama menguasai seperti tadi Bapak dan Ibu Minimal sama dengan guru tadi Bapak, Ibu, Kepala Sekolah tentu harus memiliki kemampuan lebih Karena ada kemampuan analisis Ada Gium yang mengatakan Hilang profesi lama akan muncul profesi baru Dengan teknologi hilang profesi lama dan muncul profesi baru Saat ini memang profesi yang sudah tergantikan Bapak Ibu Ada profesi yang dianggap low value Memiliki nilai rendah Repetitif diulang-ulang Kalau diulang-ulang pekerjaannya Tidak mengembangkan intuisi seni perasaan pasti akan hilang Pasti akan diganti oleh mesin Pasti diganti oleh robot Pasti diganti oleh aplikasi Jadi ada kuncinya disini mengembangkan intuisi seni perasaan Nah, pekerjaan yang hilang itu Yang saat ini sekarang sedang terjadi Pertama adalah Sep Jika sepnya tidak memiliki seni memasak Di restoran sudah banyak Robot yang digunakan di beberapa negara Menggunakan Digunakan sebagai sep Karena menunya Kadar garam Jumlah gramnya garam Gulanya seperti apa Asamnya seperti apa Kemudian perasaan seperti apa Robot lebih paham Sehingga ketika campuran itu digunakan Lebih akurat Jika tidak memiliki seni Ini dalam artian yang repetitif tadi Kemudian factory worker ya Pekerja pabrik Ini kebetulan salah satu perusahaan otomotif Yang terkenal Ini pemasangan Kendaraan ini bahan untuk kendaraan mobil dan motor Sudah menggunakan robot semua Kemudian perawat Bapak Ibu Sarjan atau perawat Dalam operasi-operasi tertentu Robot ternyata lebih akurat Karena Apa yang dia berikan Robot ingat Robot tidak punya perasaan Sehingga ketika melihat darah Melihat sesuatu yang ini Mereka tidak terpengaruh Dan terus bekerja Tapi kalau manusia Barangkali itu salah satunya ya Itulah bagi yang repetitif Kemudian Pedagang atau penjual sales ya Penjual Sudah banyak Salah satunya ini adalah Sales Robot yang bekerja di Toko buah-buahan Menawarkan langsung barangnya sendiri Dengan mengatakan Seperti harga Buah-buahnya di belakang Petugas keamanan juga demikian Bapak Ibu Petugas keamanan Bisa merekam Melaporkan langsung Melakukan Pemangkapan video Bagi keamanan Pengembala Seperti juga demikian Bapak Ibu Disini diilustrasikan Dan ini real Sudah terjadi Di beberapa negara Sapi Yang digembalai oleh robot Kemudian Petani 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 lihat Sudah-sudah menggunakan robot Bapak Ibu Ini juga demikian Sudah menggunakan robot Semuanya Dari menanam Memanen Dan di Indonesia Sebagian sudah digunakan Parmasi Bapak Ibu Resep tinggal diberikan Resep tinggal diberikan Robot langsung Meracik Mengambil obat Yang dibutuhkan Mengambil Kapsul yang dibutuhkan Dan mereka paham Dimana tetap lempat obat Ya Supir sekarang Sudah mulai Bapak Ibu Menggunakan Robot Apalagi Dalam kondisi sekarang Seperti Pandemi Pandemi sekarang Ternyata supir Tanpa Makhluk hidup Tanpa manusia Seperti sekarang Robot yang masih Lebih efektif Digunakan Karena tidak Membahayakan Robotnya sendiri Karena bukan Makhluk hidup Termasuk ada Wartawan Tulisan-tulisan tertentu Yang Hanya Menganalisa Sederhana Ternyata Ternyata Bisa dilakukan Oleh robot Juga Bahkan Disinyal di Tentara Kedepan Dan sekarang Sudah dimulai Tentara Sudah menggunakan Robot Perang modern Sebagian Besar Sudah dilakukan Salah satunya Sekarang Menggunakan Pesawat drone Menyerang Ke Sama satu Negara Dengan Pesawat Tanpa Awak Langsung Sudah dimulai Kedepan Tentara Tempur Yang Paling Depan Itu Kemungkinan Besar Adalah Robot Karena Tidak Membahayakan Manusia Tinggal Mengganti Mesinnya Persepsionis Sudah mulai Sekarang Di beberapa Hotel Di Jepang Sudah menggunakan Robot Kemudian Penjual Jarak Jauh Dengan Menggunakan ICT Mereka Berbicara Langsung Menggunakan Mesin Telsel Sudah menggunakan Robot Nah Salah satunya Ini Kebetulan Di Cina Bahkan Pekerja Konstruksi Bangunan Itu Sudah menggunakan Robot Mereka Bisa Memasang Bata Lebih Rapi Cuma Batu Batanya Disiapan Lebih Khusus Bahan Bangunan Lebih Modern Dan Memang Lebih Cepat Pekerja Konstruksi Akuntan Kalau akuntan Saya kira Sudah lama Akuntan Dengan Mesin Memasukkan Data-data Saja Sudah Langsung Bahkan Turgai Bapak Dan Ibu Sudah Menggunakan Robot Sudah Menggunakan Robot Juga Barman Juga Demikian Yang Butuh Minuman Akuratnya Jenis Minuman Apa Tinggal Dicampurkan Langsung Jadi Pustakawan Juga Demikian Bapak Ibu Pesan Buku Mereka Yang Bergerak Berjalan Langsung Administrator Dan Salah Satu Pakar Dari Microsoft Di Indonesia Itu Guru Juga Kemungkinan Besar Kalau Tidak Berubah Gurunya Tadi Unsur Yang Tadi Menurut Mereka Itu Akan Hilang Juga Teacher Diganti Ini Sudah Mulai Sedikit Penjelasan Tentang Konsep Robot Yang Akan Menggantikan Beberapa Profesi Robot Terbagi Tiga Secara Umum Satu Robot Yang Betul Betul Fisik Yang Balik kita Lihat Film Yang Kedua Robot Yang Sudah Memilih Seperti Manusia Ya Atau Saibog Dan Ada Lagi Yang Hanya Software Software Saja Bisa Dikatakan Robot Salah Satunya Software Akutansi Itu Sudah Dikatakan Robot Jangan Khawatir Bapak Ibu Guru Ya Para Pendidik Tentang Pendidikan Termasuk Pengawas Walaupun Walaupun Ada Yang Berpendapat Bahwa Guru Akan Hilang Dan Pengawas Akan Akan Ada Otomatis Pengawas Juga Tidak Ada Ada Berpendapat Menolak Salah Satunya Presiden Jokowi Beliau Mengatakan Guru Tetaplah Guru Guru Tidak Bisa Digantikan Oleh Mesin Secanggih Apapun Tidak Akan Bisa Digantikan Saya Saya Percaya Guru Adalah Profesi Mulia Yang Membentuk Karakter Anak Bangsa Katanya Jakarta Ini Pada Tanggal 5 Bulan Juli 2019 Dalam Salah Satu Situs Kabar Rompat Bisnis Kemudian Pak Anies Baswedan Beliau Juga Mengatakan Jika Hanya Repetisi Teknologi Ganti Memfasilitasi Giatan Mengajar Tersebut Namun Guru Punya Peranan Signifikan Dalam Membagikan Nilai-nilai Positif Dan Menginpirasi Murid-muridnya Guru Tidak Dapat Digantikan Oleh Teknologi Demikian Disampaikan Anies Dalam Gelaran Sebut Pada Edukasi Kompas Jadi Kalau Repetisi Bisa Daku Robot Tapi Ketika Memberi Nilai Positif Menginpirasi Itu Tidak Mungkin Dilakukan Robot Harus Oleh Guru Lebih Jelas Lagi Adalah Sampaikan Oleh Profesor Rojat Darojat Rektor Universitas Terbuka Betul Betul Lebih Banyak Virtual Dibanding Perguan Tinggi Yang Lain Pembelajarannya Betul Betul Jarak Jauh Harusnya Beliau Mendukung Bahwa Guru Tidak Ada Tapi Ternyata Tidak Pak Ojat Profesor Ojat Duga Mengatakan Teknologi Tidak Bisa Menggantikan Posisi Guru Kalaupun Ada Robot Tapi Sekedar Mengajar Bukan Mendidik Tugas Mendidik Ini Hanya Bisa Kuali Seorang Guru Beliau Di Situs Diikuti Situs JPNN Dotcom Jadi Profesi Guru Tidak Akan Punah Jika Ini Lebih Tegas Lagi Pertama Para Guru Melakukan Redefine Penentuan Ulang Kemudian Harus Memiliki Skill Baru Atau Skill Yang Advanced Seperti Sekarang Para Guru Sudah Berlatih Webex Berlatih Berbagai Macam Teknologi ICT Teknologi ICT KBM Dan Lain Lain Artinya Guru Melakukan Memiliki Skill Baru Atau Skill Yang Advanced Kemudian Mampu Melakukan Negosiasi Artinya Tidak Stagnan Melakukan Perubahan Melakukan Penawaran Dengan Hal Teknologi Baru Informasi Terbaru Dan Tidak Apriori Kemudian Mengembangkan Nilai-nilai Positif Nah Ini Yang Tidak Bisa Dilakukan Robot Pembudayaan Pembiasaan Keteladanan Itu Hanya Bisa Dekat Guru Robot Tidak Bisa Kemudian Pembentukan Karakter Juga Demikian Bagaimana Menghormat Orang Tua Bagaimana Menghormat Guru Bagaimana Menghormat Orang Lebih Tua Itu Dilakukan Oleh Guru Bukan Robot Tidak Bisa Menginspirasi Apalagi Ini Menginspirasi Hanya Bisa Kekoran Oleh Makhluk Hidup Tentunya Karena Ini Berbicara Menginspirasi Berbicara Tentang Bagaimana Memotivasi Memberi Teladan Dan Dlain Kemudian Mendidik Tidak Sekedar Mengajar Ya Nah Pendapat Ini Diberi Sampaikan Oleh Bapak Sudiman Mina Direktur Microsoft Software Asset Management Di Indonesia Lebih Jauh Selagi Menurut World Econome Forum Di Dalam Salah Satu Artikel Future Of Job Report Ada 10 Skill Yang Tidak Akan Punah Dan Skill Itu Akan Terus Berlanjut Jika Guru Juga Memiliki Skill Ini Satu Yang Pertama Harus Complex Problem Solving Ini Dibandingkan Tahun 2018 Kita Yang Langsung Aja 2020 2023 Complex Problem Solving Memiliki Kemampuan Pemecahan Masalah Yang Komplek Critical Thinking Berpikir Kritis Kreativitas Kemudian Mampu Mengatur Orang Jadi Seorang Manager People Management Ya Kemudian Berkoordinasi Dengan Orang Lain Connecting With Others Artinya Harus Bermitra Punya Networking Guru Yang Harus Diharapan Kedepan Tenaga Pendidikan Pengawas Dan Kepala Sekolah Juga Demikian Kemudian Commercial Intelligent Kemampuan Emosional Judgment And Decision Making Memiliki Membuat Membuat Keputusan Dan Memberikan Jelas Kejelasan Tentang Sebuah Aturan Kemudian Orientasi Pelayanan Selalu Mengutamakan Pelayanan Disitu Ketika Berbicara Pelayanan Tentu Ada Berbicara Customer Satisfaction Kepuasan Pelanggan Mereka Juga Menyatakan Harus Bisa Memberikan Kepuasan Kepada Pelanggan Dalam Ini Kalau Guru Berarti Siswa Orang Tua Dan Masyarakat Demikian Kepala Sekolah Dan Pengawas Harus Memiliki Kemampuan Negresiasi Seperti Saya Sampaikan Tadi Dan Fleksibilitas Kemampuan Berpikir Daya Nalar Kognitive Flexibility Jangan Lupa Hilang Profesi Lama Akan Muncul Profesi Baru Walaupun Guru Tidak Akan Hilang Kalaupun Ada Beberapa Profesi Lama Hilang Tapi Profesi Baru Muncul Saat Ini Profesi Baru Yang Muncul Tapi Tidak Menghilangkan Guru Diantaranya Content Creator Mengkreasikan Content Content Writer Penulis Content Social Media Strategis Nah Ini Berbusan Dengan Dunia ICT Search Engine Optimization Cyber Security Keamanan Cyber Digital Public Leasing Atau Public Leasing Digital Digital Marketing Developer Software Web Dan Itu Saja Barangkali Bapak Ibu Yang Sampaikan Tentang Pendidik Dan Tenaga Pendidikan Abad 21 Saya Kembalikan Kembali Kepada Moderator Halo Pak Jwandio Bapak JZe Bapak Yang Gamer Di Bapak Bapak Panjeng оном Bapak Untuk Kali Serta Terima kasih.